Intro Halo, ketemu lagi bersama Ping Lee Kali ini kita akan membahas materi SMP kelas 9 Tentang perbandingan 1. Perbandingan uang Ani dan Guti adalah 3 banding 5 Jumlah uang mereka Rp400.000 Tentukan selisih uang mereka Oke, kita langsung menggunakan saran deping ya Langsung saya terangkan saran deping saja Ingat, jika kita mempelajari tentang bab perbandingan Cara deping menggunakan pemisahan X Berarti disini Ani banding Guti adalah 3X banding 5X Pemisahan 3X Pemisahan 3X 5X Pemisahannya adalah X Pemisahan terserah mau Terserah kalian sendiri Tapi disini saya menyarankan X Kemudian tujuan kita adalah mencari X Jumlah uang mereka Jumlah uang Jumlah uang Uang siapa? Uang Ani dan uang Guti Berarti Ani ditambah Guti Sama dengan Rp400.000 3X ditambah 5X 8X sama dengan Rp400.000 X-nya berarti Rp50.000 Sekarang tentukan selisih uang mereka Selisih Yang namanya selisih itu besar dikurangi kecil Jadi 5X Dikurangi 3X 2X 2 dikali Rp50.000 Rp100.000 Selesai Tepat-tepat dan akurat Inilah cara ngekering Halo Kembali lagi Sekarang Kita masih sama Tentang perbandingan Untuk mempertegas soal nomor 1 tadi Nah Soal masih sama Disini perbandingan uang Ani dan Guti Adalah 5 banding 7 Saya ganti soalnya 5 banding 7 Dan disini selisih uang mereka Tadi kan jumlah soal nomor 1 Sekarang Yang diketahui adalah selisih uang Selisih Rp200.000 Tentukan jumlah uang mereka Kita tidak perlu khawatir Apa yang ditanyakan Selisih ataukah jumlah Atau Uang mereka Tidak usah khawatir Yang terpenting Ini Kita harus mencari X Masih sama Cara ngekering Saya pertegas lagi Ani banding Budi Adalah 5 X Banding 7 X Sekarang disini adalah selisih uang Tetap butuh kecepatan disini Besar Dikurangi kecil Berarti B Dikurangi A Adalah Rp200.000 objek 2 Rp2 Berarti 2 Rp2 Rp2 Rp3 Rp2 Tseng Rp1 Treman Kemudian kita langsung ke pertanyaan Setelah ketemu nilai X Jumlah Oh yuk kita jumlahkan saja Jadi jumlahnya berapa 12 X 12 x 100 ribu 1 juta 200 Dah ketemu Selesai Jika kalian selalu Menggunakan cara deping Insya Allah UN kalian Maksimal Amin Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba